halo assalamualaikum tulor berjumpa lagi di asli yang menol berbicara kepada tulor sehat kan mungkin paling kesehatan ya tulor nah di video kali ini saya memasak tahu isi daging dan dimasak dengan ini fangke atau tomat ya lor ya, nah ini tadi sudah saya cuci bersih tomate, saya pakai satu saja sudah cukup, soalnya ini nanti yang makan cuma 4 orang ya lor ya oke dan setelah itu dipotong kecil-kecil seperti ini kalau sudah dicuci bersih dipotong kecil-kecil dan ini kulitnya bisa dibuang, bisa tidak tapi kalau aku kulitnya enggak, tak buang ya lor ya sesuai selera, oke dan setelah itu ini adalah jamur tungku yang sudah direndam, dan setelah itu ini adalah muijoy asinan sayur asinan ya lor, dan setelah itu ini ayamnya saya pakai setengah saja gaiba atau daging ayam, terus ini tahunya saya pakai satu saja sudah cukup soalnya yang makan cuma 4 orang oke dan setelah itu ini tadi jamur atau tungkunya sudah saya cincang seperti ini dan ini airnya jangan dibuang ya lor ya oke dan setelah itu ini tadi tomate yang sudah dipotong-potong dan ini ada muijoy nah muijoy sayur asinan itu tadi direndam dulu ya, kalau yang di Hongkong mesti sudah tahu, jadi harus direndam dulu dan setelah itu ini adalah daging, daging ini saya pakai separuh kaiba, segini saja sudah cukup lalu dibumbuin pakai gula, merica, bubuk lalu tambahnya kecap asin dan setelah kecap asin ditambahkan dengan tepung maizena oke dan setelah itu ini bisa diaduk sampai marata ya lor ya nah ini pokoknya muijoy ini tadi direndam dulu sekitar 15-20 menit terus dicuci bersih lalu dicincang ya lor maaf ini mau gak gak tak video waktu nyincangnya soalnya lagi sibuk ya lor ya oke dan setelah itu masukkan muijoy dan juga jamurnya yang sudah dicincang tadi lalu diaduk dulu sampai marata seperti ini oke dan setelah itu ini sisihkan dulu dan ini tadi tahunya sudah saya cuci juga ini saya beli tahunya yang buat digoreng jadi bilang saja buat cintafu ya jadi digoreng sama di setim itu beda ini rotoan keras ya roto keset gitu lor dan setelah itu ini bisa dibuang tengahnya seperti ini bisa dilihat di videoku dan lakukan sampai selesai nah ini tahu nih tengah itu jangan dibuang disatukan dengan dagingnya nanti diulat ya diulat diaduk dengan dagingnya ya lor ya nah seperti ini lakukan sampai selesai oke dulu lor dan ini sudah selesai tak bolongin seperti ini lalu tadi kan masih ada tahuni nah ini tahuni bisa di hancurkan seperti ini diaduk sampai merata dan ini tahuni rotoan keras soalnya ini padat ya lor ya yang buat digoreng tahuni jadi beda sama yang buat setim atau buat sup itu oke dan setelah diaduk merata ini sisihkan dulu ya lor ya setelah diaduk dan setelah itu ambil tahunya lalu bisa ditambahkan ini dagingnya ditaruh di dalam diong seperti ini nah ditaruh di dalam ini apa jenengnya tahunya dan ini kalau nanti misalnya masih ada dagingnya itu itu bisa digoreng ya lor ya jadi jangan dibuang jangan dibuang nah padahal aku cuma pakainya itu separuh kaiba soalnya kan cuma satu tahu aja ya lor ya jadi gak terlalu banyak ini isi aneh nah seperti ini lakukan sampai selesai nah ini masih ada dagingnya cincang bisa digoreng buat besok apa jenengnya makan lagi atau buat tambahan menu juga bisa ya lor ya nah seperti ini oke dan setelah itu siapkan wajan tuang minyak secukupnya pertama digoreng dulu ya lor digoreng dulu tahunya seperti ini nah ini aku api ini menggunakan api sedang tetap api sedang soalnya ini nanti digorengi setengah matang saja pokoknya kelihatan kecoklat-coklatan gitu aja udah ya lor ya soalnya nanti masih dimasak lagi dengan tomat gitu oke masukkan satu persatu seperti ini sambil dirodut tekan lah benrodut padat ya lor tidak meronggang gitu digoreng pelan-pelan sampai hancur nah seperti ini terus nanti kalau sudah kecoklat-coklatan bisa diangkat ya lor ya selamat mencoba ya lor soalnya aku masak ya kangguh majikan kalau majikanku suka ya tak kawai konten semoga majikan sama suka seperti majikanku karena selera majikan itu beda-beda ya lor jadi saya tidak bisa memastikan ini kudu apa ya seneng majikanmu gitu enggak ya jadi bisa ditanya majikan dulu ya bisa dicoba ini caranya kalau misalnya suka alhamdulillah aku seneng banget aku seneng banget oke banget yang komentar cocok aku seneng kocok masa aneh aku nambah semangatku ya lor ya dalam membuat konten jadi seweneng banget oke nah seperti ini kalau sudah seperti ini ini bisa diangkat dulu ya lor kita angkat dulu disisikan dulu dipiring seperti ini dan setelah itu baru masak tomate nah seperti ini disisikan satu persatu diambil dan ini wajah ini enggak usah dicuci enggak usah ditambahin minyak lagi terus langsung masukkan ini fangke atau tomatnya ditumis-tumis seperti ini lalu ditambahkan air secukupnya kuai sesuai selera ya lor pengen kuai roto oke apa sidik tersalah tergantung sesuai selera dan setelah itu ini saya tutup dulu tunggu sampai mendidih nah kalau sudah mendidih seperti ini ini saya masak sekitar 7 menit ya 7 menit ditutup dulu dan setelah 7 menit kemudian nah ini tomatnya selesai empuk ya lor warna ini kuai juga sudah berubah setelah itu tambahkan bumbu ini saya pakai garam pakai gula gula ini tidak cukup sedih ya soalnya agak kecut ini nanti karena saya tambahin saus tomat terus ditambahin dengan kaldu jamur terus merica bubuk pokoknya sesuai selera kalau misalnya suka kaldu jamur bisa ditambahkan kalau enggak ada enggak dikasih juga enggak apa-apa bisa diganti dengan penyedap oke dan setelah itu ini ada minyak wijen lebih harum enak rasanya baik terus ini diaduk sampai merata terus bisa dikoreksi rasanya dulu ya dan ini saya tambahkan dengan saus tomat karena kalau suka saus tomat bisa ditambahkan kalau bahasa enggak suka enggak dikasih enggak apa-apa kalau misalnya enggak dikasih bisa ditambahkan tomat jadi lebih enak oke dan setelah itu ini saya aduk dulu sampai merata terus bisa dikoreksi rasanya kurang apa kalau misalnya kurang itu ditambahkan asin oke dan setelah itu masukkan tahunya seperti ini ini nanti rasanya asam manis asam manis asam manis gurih oke masukkan terus ini dimasak saya masak dulu sekitar 5 menitan setelah dimasuk tahunya dimasak ben matang merata soalnya itu tadi digoreng cuma setengah matang tapi terlalu lama banget enggak enak 5 menit sudah cukup habis matang terkonjero oke dan setelah 5 menit kemudian saya tambahkan dengan larutan tepung maizena ben kuai agak mengental nah ini kalau semisalnya kurang larutan tepung maizena bisa ditambahkan pokoknya ben iso kental enggak cuar nah ini biasanya dimakan dengan nasi kalau keluarga bosku dimakan dengan nasi enak banget oke nah seperti ini dimasak dulu kalau sudah mengental ini berarti waste matang waste matang siap dihidangkan kangkung majikan ditaruh di piring sesuai selera nah ini aku mau ambil piringnya dulu lor nah oke saya taruh di piring seperti ini bisa ditata apa di gimana setelah nah ini kita tata satu persatu seperti ini cara menatanya penghidangannya ya biasanya sesuai selera majikan masing-masing oke lor selamat mencoba ya ini resepnya semoga bermanfaat dan semoga majikannya sama suka seperti majikanku dan terima kasih banget pokoknya yang sudah menonton video saya sampai habis dan jangan lupa yang belum subscribe mohon bantuan di subscribe dulu di like komen dan juga share maturus wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati